Pemirsa, pada intinya saya sangat sarankan sekali untuk pemula ya, khusus pemula berkaitan dengan pilihan untuk ternak, saya sangat sarankan untuk kandang koloni. Kenapa kandang koloni ini lebih efektif, lebih murah, terus kemudian kambingnya juga bisa jalan ke sana kemari, sehat. Terus kemudian ini kekurangannya kalau saya, untuk yang masih pemula ya, kalau berbeda dengan senior ya, berbeda dengan senior atau yang sudah lama ternak. Kalau saya, ini untuk pemula sangat sarankan sekali, perlu ada kandang penyelamatan. Kandang penyelamatan itu adalah kandang di mana khusus anak-anak bermain. Ini kan hanya lingkaran koloni untuk indukan aslinya, tapi kita lupa bahwa breeding itu juga adalah tujuannya adalah hasil dari anak. Bukan hanya kita ternak kambing, tapi kita adalah mencari keturunan. Maka bagaimanapun, yang efektif dan efesien dan tepat adalah perlunya ada kandang sekatan lagi, kandang koloni. Kalau ini 3x4, maka perlu ditambahi sekitar 1,5 gitu, lebar 1,5 ke belakang, bisa sama mengikuti kandang seperti ini. Kita bikin sekatan baru lagi, di samping kandang koloni ini, artinya perlu penambahan kotak gitu, penambahan kotak, agar supaya apa? Ini anaknya juga supaya bebas, supaya bebas, supaya aman, bisa bermain, tidak berbarengan dengan yang besar-besar kayak gini. Kalau masih kayak gini, ini kan fungsinya hanya untuk indukan ya, pejantannya belum ada, pejantannya belum ada gitu kan. Eh, kandang koloni untuk anaknya belum ada. Nah, kalau saya sangat saranan sekali, ini perkiraan gini lah, sekatan dari sini, gini. Ini dari sini bikin lagi, bikin kotakan lagi, gitu kan. Berarti lebar sekitar 1,5 ke belakang, ikuti kandang yang sama dengan ini. Berarti perlu penambahan panjangnya kandang yang ini, umpanya 3 meter, 3 meter lebarnya, maka perlu 4 meter setengah, yang 1 meter setengah untuk kandang anaknya, untuk bermain, untuk anu, khusus untuk anak-anak, gitu. Kalau ini kan masih campur dengan pejantan anu, dengan indukannya. Nah, kita perlu, karena kita adalah tujuannya adalah menghasil, breeding itu menghasilkan anak, maka bagaimana caranya anak ini supaya pertumbuhannya bebas, pertumbuhannya cepat besar, terus sehat. Ini, ini pentingnya untuk pemirsa semuanya yang pengen memulai ternak kambing. Kalau di sini tetap rata-rata, makan tidak bisa berubah. Artinya, menggunakan sumber pakan alternatif yang melimpah di sini, yaitu si Lase Daun Singkong, terus kemudian Onggok atau Ampas Singkong, terus kemudian ada DGS atau Ampas Jagung, gitu kan. Terus kemudian ada CGF dan lain sebagainya, yang ini bisa lebih murah, gitu. Bisa lebih murah, lebih efektif, dan lebih cepat. Ya, kalau ngomong kan breeding itu karena jangkanya panjang, kalau harus serba dana semuanya pasti membengkak di awal. Ini cenderungnya kan pemula, jangan sampai tidak siap dengan yang namanya sumber pakan. Artinya kalau ada tanam rumput, ada lahan, harus tanam rumput agar supayanya tidak kewalahan. Karena breeding ini tetap bagaimanapun, ya 60-70% itu adalah hijauan segar, sisanya adalah fermentasian. Ini kayak gitu pemirsa. Jadi, apapun tujuan kita bertena adalah hasil, gitu. Apapun tujuan bertena adalah hasil. Nah, pesan saya ya. Apapun tujuan bertena adalah hasil, maka perlu dipikirkan, perlu dipertimbangkan untuk pemirsa semuanya, pemula, agar supayanya breeding itu menghasilkan. Breeding itu menghasilkan. Kalau mau pengepokan, mau pengemukan, sekali lagi lebih baik berawal dari breeding. Lebih baik berawal dari breeding. Karena apa? Kita tidak sus, tidak rugi ketika breeding itu memisahkan anak-anak itu di pengemukan itu tidak bakal rugi. Artinya bibit, kita tahu sendiri kualitas bibit, kemudian kesehatan kambing juga hanya dipisahkan dari kandang kita itu aman, tidak perlu ada adaptasi kandang, tidak perlu ada yang namanya adaptasi makanan dan lain sebagainya. Itu tidak perlu butuh waktu. Kalau kita breeding sendiri tinggal pisah-pisah saja, selesai tidak perlu. Kambing itu tidak akan mengakibatkan kurus, adaptasi makanan, tidak. Kalau breeding, kalau pengemukan kita sendiri, bibit yang paling murah. Karena kalau beli pasti mahal. Harga standarnya dari peternak itu harga sejuta. Kalau beli ke pedagang, ya tidak mungkin sejuta kan gitu. Mungkinnya adalah bisa sejuta dua ratus, bisa sejuta dua ratus, lima puluh gitu kan. Artinya selisih dua ratus ribu. Kalau kita breeding sendiri, yang dua ratus ribu itu sudah selesai kita berkaitan dengan makanan. Kita beli, apalagi kalau dua ratus ribu kali sepuluh, sudah dua juta. Dua juta untuk makan pengemukan kita sendiri, sudah. Sudah aman, sudah bebas, sudah membengkak di biaya. Ini keuntungan untuk breeding. Makanya kenapa pengemukan itu lebih tipis keuntungannya daripada breeding? Karena apa? Ya sekali lagi, pengemukan itu tidak berawal berasal dari kambingnya sendiri. Beli, mengumpulkan dari pasar ke satu ke pasar lain, dari pedagang satu ke pedagang lain. Terus kemudian adaptasi kandang, adaptasi makanan. Bisa saja satu bulan, bisa saja setengah bulan. Ya, berkaitan dengan, bisa penyakit, bisa sakit mata, sila lemes, ada kematian. Ini yang menyebabkan kerugian di pengemukan kan itu. Selain pengemukan itu, tidak siap berkaitan dengan makanan. Karena apa? Pengemukan itu sifatnya adalah memaksakan diri untuk cepat gemuk, untuk cepat hasil, untuk cepat besar. Maka mau tidak mau adalah manipulasi makanan. Maka tanpa makanan yang berkualitas, pengemukan itu tidak berhasil. Kalau pakanan serba berkualitas, yang serba bagus, serba mahal, yang ini produksinya dari perusahaan atau dari beli, tetap mahal lagi. Tetap tambah keuntungan lebah menipis. Jadi, pengemukan itu mau tidak mau, ya harus menggunakan sumber pakan alternatif yang ada di lingkungan kita. Itu pengemukan. Ya, kalahnya cuma di waktu lah. Biasanya harus 3 bulan, sampai 4 bulan, sampai 5 bulan. Kalahnya di situ. Tapi sekali lagi, kalau mau pengemukan, lebih baik berawal dari breeding. Kalau untuk pemula, jangan pengemukan dulu. Kalau ingin belajar betul-betul tentang kambing, ya di breeding. Itu kalau saya. Terima kasih, semangat untuk peternak dimanapun berada. Sekali lagi, ini saya tunjukkan, ini kandang koloni. Yang intinya, masyarakat peternak semakin sadar bahwa kandang koloni lebih efektif dan efisien. Dan lebih praktis, lebih murah, lebih menguntungkan, menyehatkan, kemudian menjamin keselamatan anak dan indukannya. Oke, terima kasih. Permisah, salam, ngarit, semangat. Terima kasih. Terima kasih.